Godaan terbesar dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah menurut beberapa tokoh wali sufi. Dalam perjalanan spiritual yang penuh tantangan, ada lima tokoh sufi yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Islam. Mereka adalah Imam Al-Ghazali, Abu Al-Hassan Al-Shadzili, Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Al-Jelani, dan Ibnu Arabi. Melalui kisah hidup dan ajaran mereka, kita dapat memahami lebih dalam tentang godaan terbesar dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah, serta bagaimana cara mengatasinya. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang kehidupan dan pemikiran lima tokoh sufi ini. Imam Al-Ghazali, seorang ulama dan pemikir besar dalam Islam, dikenal luas sebagai ahli tasawuf. Dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah, beliau menekankan pentingnya dua pilar utama, yaitu Hablum min Allah, hubungan baik dengan Allah, dan Hablum min Anas, hubungan baik dengan manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, godaan terbesar dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah adalah ketidakseimbangan dalam dua pilar ini. Jika seseorang terlalu fokus pada Hablum min Allah dan mengabaikan Hablum min Anas, ia mungkin menjadi terisolasi dan kehilangan empati terhadap sesama. Sebaliknya, jika seseorang terlalu terikat pada Hablum min Anas dan mengabaikan Hablum min Anas, ia mungkin kehilangan koneksi spiritualnya dengan Tuhan. Untuk mengatasi godaan ini, Imam Al-Ghazali menyarankan pendekatan yang seimbang dan holistik. Ia menekankan pentingnya istiqomah, keteguhan, dalam hubungan dengan Allah dan empati dalam hubungan dengan sesama. Dengan cara ini, seseorang dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosialnya, dan dengan demikian mencapai tujuan akhir tasawuf, pengetahuan tentang Tuhan. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya taskiyat al-nafs, penyucian jiwa. Menurut beliau, manusia yang jiwa dan hatinya suci akan mengisi aktivitasnya dengan berzikir kepada Allah. Dengan demikian, melalui penyucian jiwa dan hati, seseorang dapat lebih mudah mengatasi godaan dan hambatan dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah. Dengan demikian, pandangan Imam Al-Ghazali menawarkan panduan yang berharga bagi mereka yang berusaha meniti jalan tasawuf dan makrifatullah, dan mengatasi godaan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi di sepanjang jalan. Dengan menjaga keseimbangan antara Hablumin Allah dan Hablumin Anas, serta dengan berusaha untuk mensucikan jiwa dan hati mereka, mereka dapat mencapai tujuan akhir mereka dan makrifatullah. Abu Al-Hasan Al-Shadzili, pendiri tarekat Shadziliyah, adalah seorang wali agung yang namanya selalu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keduanya memiliki derajat kewalian yang sama, dan sir, rahasia Allah, di dalam keduanya juga sama. Dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah, godaan terbesar yang dihadapi oleh seorang sufi adalah ego dan nafsu manusia itu sendiri. Ego dan nafsu ini seringkali menghalangi seseorang untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut pandangan Abu Al-Hasan Al-Shadzili, cara mengatasi godaan ini adalah melalui proses yang disebut taskiyah atau penyucian jiwa. Proses ini melibatkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, pengendalian nafsu, dan peningkatan ibadah dan zikir. Abu Al-Hasan Al-Shadzili menekankan pentingnya rasa puas dan menerima apa adanya, Al-Riza. Ia berpendapat bahwa seorang sufi harus bisa melepaskan segala keinginan dan harapannya, dan hanya fokus pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan cara ini, seorang sufi dapat mengatasi godaan ego dan nafsu, dan mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi dalam ilmu tasawuf dan makrifatullah. Namun, perlu diingat bahwa proses ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ia membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan komitmen yang kuat. Tetapi dengan bimbingan dari seorang guru spiritual seperti Abu Al-Hasan Al-Shadzili, dan dengan bantuan dari Allah, seorang sufi dapat berhasil mengatasi godaan ini dan mencapai makrifatullah, atau pengenalan sejati tentang Tuhan. Jalaluddin Rumi, seorang sufi terkenal dari Iran, memiliki pandangan mendalam tentang perjalanan spiritual dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah. Menurut Rumi, perjalanan ini bukanlah pekerjaan yang hanya membutuhkan ijtihad intelektual, tetapi juga kesabaran batin. Godaan terbesar dalam meniti ilmu ini adalah tantangan untuk memahami dan merasakan kedalaman mistik yang, meski sudah tertekstualisasikan, tetap saja mengandung misteri dan tak tersentuh oleh kekuatan nalar. Rumi menyadari bahwa pengalaman batinnya tidak mungkin tertembus oleh pandangan orang biasa. Untuk mengatasi godaan ini, Rumi menekankan pentingnya introspeksi diri dan kebeningan hati. Sebagai orang Islam yang ingin mencapai puncak muka rabin, istimewa, di sisi Allah, seseorang harus memiliki hati yang bersih dari semua sifat tercelak. Hal ini harus dimulai dengan cara mengintrospeksi diri sendiri, menimbang semua amalnya di dunia sebelum Allah menimbangnya di akhirat, serta membersihkan dirinya dari semua sifat-sifat tercelak dalam dirinya. Selain itu, Rumi juga menekankan pentingnya tujuan yang tulus karena Allah dalam semua sepak terjangnya, seperti ucapan dan tindakannya. Semua orang Islam yang ingin menjadi istimewa di sisi Allah dengan cara menekuni dan mengamalkan ilmu tasawuf, harus dengan tujuan yang tulus karena Allah. Dengan demikian, menurut Rumi, cara mengatasi godaan terbesar dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah adalah melalui introspeksi diri, kebeningan hati, dan tujuan yang tulus karena Allah. Ini adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran batin dan komitmen yang kuat untuk mencapai kedalaman mistik dan pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi terkemuka, menekankan pentingnya meniti jalan spiritual dalam mengejar ilmu tasawuf dan makrifatullah. Menurut beliau, godaan terbesar dalam perjalanan ini adalah kecenderungan manusia untuk terjebak dalam keinginan duniawi dan ego. Untuk mengatasi godaan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan beberapa langkah. Pertama, ia menekankan pentingnya taubat, yaitu penyesalan atas dosa-dosa masa lalu dan tekat untuk tidak mengulanginya. Kedua, ia menyarankan talqin, yaitu pembelajaran dan internalisasi ajaran-ajaran agama. Selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya zikir, yaitu mengingat Allah dalam setiap momen kehidupan. Zikir ini dianggap sebagai cara untuk membersihkan hati dan pikiran dari godaan-godaan duniawi. Keempat, ia menyarankan tasfiah, yaitu proses penyucian diri dari segala bentuk noda dan dosa. Terakhir, ia menyarankan suluk, yaitu perjalanan spiritual menuju Allah. Dalam perjalanan ini, seorang murid atau salik dituntut untuk memiliki sikap muqtadi, yaitu sikap yang selalu berusaha untuk membersihkan hati dan pikiran. Dengan begitu, tangan dan kaki akan ringan dalam berbuat kebajikan dan menolak kemukaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan pentingnya dibimbing oleh guru atau mursid yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Dalam tahapan ini, murid diberi ilmu hakikat oleh gurunya. Fase ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, bisa menghabiskan durasi bertahun-tahun lamanya. Dengan demikian, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, godaan terbesar dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah adalah kecenderungan untuk terjebak dalam keinginan duniawi dan ego. Namun, dengan taubat, talqin, zikir, tasfiah, dan suluk, seseorang dapat mengatasi godaan ini dan mencapai makrifatullah. Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi terkenal dari Mesir, memiliki pandangan yang mendalam tentang ilmu tasawuf dan makrifatullah. Menurutnya, godaan terbesar dalam meniti jalan ini adalah kecenderungan manusia untuk terpaku pada pengetahuan duniawi dan melupakan esensi spiritualitas. Ibnu Arabi menekankan bahwa hati manusia adalah tempat kedatangan kasih, penyingkapan, dan ilham, pencerahan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kejernihan hati menjadi sangat penting. Hati yang bersih dan jernih akan lebih mudah menerima hikmah dan petunjuk dari Allah. Untuk mengatasi godaan tersebut, Ibnu Arabi menyarankan beberapa hal. Pertama, ia menekankan pentingnya takar ruk, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ini bisa dilakukan melalui ibadah, zikir, dan introspeksi diri. Kedua, ia juga menyarankan untuk selalu berusaha memahami dan menerapkan ajaran-ajaran sufi dalam kehidahupan sehari-hari. Ibnu Arabi juga menekankan konsep wahdatul wujud, yaitu pandangan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari Allah. Dengan memahami konsep ini, seseorang dapat melihat segala sesuatu dalam perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga dapat menghindari godaan untuk terpaku pada pengetahuan duniawi. Secara keseluruhan, menurut Ibnu Arabi, kunci untuk mengatasi godaan dalam meniti ilmu tasawuf dan makrifatullah adalah dengan menjaga kebersihan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan memahami serta menerapkan ajaran-ajaran sufi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!